nah itu guys ini kan aduh injek pertama kan kotor tuh coba lihat pintik nah itu kotor kan bekas dipegang-pegang tuh lalu dibersihkan coba nah pakai baby oil atau minyak kayu putih jadi dia bersih kembali guys tuh ya jadi cara bersihnya begitu sampai semua peralatan kita nah sampai kayak begini itu semua dibersihkan pakai minyak kayu putih ya jadi bisa kembali baru kembali gitu ya jadi setiap hari Senin itu harus dikeluarkan dan dibersihkan gitu itu caranya biar bersih terus kayak gini nih beauty case nah ini kan habis dipakai tuh jadi kotor gitu kan nah ini lagi kita bersihkan gitu terus tuh ini dalam proses on the proses pembersihan ya guys tuh coba setelah kelarnya it nah kembali baru lagi yang bekas dipegang-pegang itu tuh kan semoga video bermanfaat nah ini guys cara bunda kita membersihkan peralatan tempur bunda ya seperti ini setiap pengenten noni di gedung atau di rumah beda-beda jadi tetap di asah ya peralatannya jadi dibersihkan kayak gini guys jadi persiapan buat minggu depan tuh tetap harus dibersihkan guys gitu jadi setiap hari apa hari Senin setelah pemakaian dan peralatan semua harus bersih guys tuh jadi begini cara bunda untuk membersihkan dan kuas-kuasnya itu semua dibersihkan yang di apa tuh namanya dicuci direndam nah seperti itu jadi tetap steril sampai dari kuas jadi kuas tuh direndam pakai air hangat gitu guys secara-cara bunda jadi peralatan apa aja ada gitu jadi yang penting intinya kita tetap selalu dibersihkan apa peralatan itu dibersihkan karena tamu kita itu biar nyaman dan merasakan sensasi bersih dan jadi tidak ada keraguan lagi untuk apa ya klien kita gitu guys tuh Bunda seperti ini semuanya dibersihkan tuh nah caranya gitu tuh semua keluar setiap hari Senin jadi Bunda bersihkan tuh barang-barang jadi biar steril gitu oke semoga video ini bermanfaat ya guys pokoknya intinya kita harus bebenah dan rapi terus biar tamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati